Intro SCL 95,7 kami ada bersama Anda Halo selamat pagi sahabat SCL serius kapital bersama timnya bertugas Kali ini akan berbincang bersama salah satu community Atau mungkin juga salah satu anak-anak yang luar biasa sekali Yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya Kepedulian terhadap masyarakatnya sendiri Dan juga kali ini saya akan berbincang bersama rakyat-rakyat dari Duta Literasi Kabupaten Sutabungi Selamat pagi, Akan Ketek Suatabungi Biasa sekali ada Kang Rizwan dan juga ada Ketek Putri Saya akan berbincang bersama Kang Rizwan Kang Rizwan, Duta Literasi Kabupaten Sutabungi Sebelum kita bakal jauh-jauh mau ngomong tentang program kerja Mau dia seperti apa sedikit dulu deh Kak Mungkin masih banyak orang yang dipenuhkan Apa sih Duta Literasi Kabupaten Sutabungi Karena kalau misalkan kita bicara literasi Gambar yang umum masyarakat literasi adalah Membaca Literasi adalah mengetahui Kalau dari Akan sendiri Seluatu penggabes mungkin ya Duta Literasi Kabupaten Sutabungi Apa sih kan literasi Duta literasi itu apa Pak? Ini kita kan duta literasi itu mengenai Hal kayak membaca-baca kita juga Duta Literasi Kabupaten Sutabungi Kemudian ada juga literasi finansial Dan sebagainya Ternyata literasi itu mencakupnya luas Jadi kita mendidikan total literasi ini Untuk apa? Untuk mengapresiasi dari teman-teman Dari SIPO TV yang ada di sekolah-sekolah Dari SIPO TV yang ada di sekolah-sekolah Untuk apa? Membaca keempat luas Dan memburukkan literasi itu Karena kita tahu juga Literasi Indonesia itu tidak banyak ya Jadi dia juga Bahkan sebagai literasi muda Kita harus berdampak yang baik Positive impact kepada masyarakat Tidak hanya juga kita Ibu saya pernah bilang Mengenai dampak impact Kalau misalnya kamu pendidikannya tinggi Kalau kamu punya pendidikan tinggi Tidak berguna kepada masyarakat Buat apa? Nah makanya itu memiliki keinginan Untuk mendidikan duta literasi ini Duta literasi ini kita sudah berjalan Kurang lebih 3 tahun Kita itu waktu dulu Ada sedikit problem juga ya Dulu mengenai perjalanan duta literasi ini Jadi salah satu juga untuk menghubungkan literasi Membantu kisimisi dari dinas Karsipa Dan lain sebagainya Oh oke Berarti secara litinya Berarti duta literasi ini berada di bawah Dinas Karsipa dan perpustakaan Karena memang berkaitan dengan literasi Dengan membaca ternyata sendiri gitu ya Tapi kan kalau Misalnya di luas lagi kan literasi Bukan hanya untuk membaca Dan memulis literasi kan gitu kan Nah kalau misalnya Menurut akan sendiri ini dari Akan dulu itu duta literasi Bagi Duta baca Duta baca Oke dan akan punya siasi Untuk membangun duta literasi Ternyata yang suka membaca sendiri Sudah belajar selama 3 tahun gitu ya Berkaitan dengan literasi sendiri kan Kita paham kalau memang literasi di Indonesia ini Bisa dikatakan masih cukup kecil gitu kan Dan akan juga membawa Membawa visi dan misi sendiri Baca bilang bahwa penya juga lebih Membiasakan kembali Lekrasi Jangan lalu Dengar skop yang wawas di Indonesia Nganjutlah di Kabupaten Cukabungi sendiri Tiga tahun berjalan Sudah seperti apakah prospeknya sendiri? Kalau untuk prospek sendiri ya Waktu itu Kita kadang ekstralisasi ya Bukannya di Pelaguan Kita turutnya di Jampang Direktur di Jampang Direktur di Sekawungi Utara Cintantayan dan lain sebagainya Itu sudah tidak pernah laksanain Kemudian kita juga Kayak bagi-bagi buku Ke rumah jangkat Atau ke anak-anak gitu Itu kan Salah satu hal yang memang Kita di sebuah sana nih Di cumpetan sebuah sana Itu kan ada juga ya Anak-anak yang tidak mampu ya Karena tidak mampu Tidak sekolah gitu ya Mereka kan artinya buta guru ya Betul Kita mencengah hal tersebut Untuk buta guru gitu Kita memberikan edukasi Kita memberikan sebuah pemahaman Kita memberikan sebuah buku Untuk dibaca kepada mereka gitu Ketika kita memberikan sebuah pengajar Sebagainya gitu Mereka membaca gitu ya Artinya kita juga memberikan kesempatan kepada mereka Kalau mereka juga Sebelumnya bisa membaca daripada anak rasu yang sekolah beruntung nih Artinya mereka juga harus lebih pintar juga Dari anak-anak yang sekolah gitu Maka dari itulah Itu yang sudah kita kerjakan Kemudian setunya selinat Kemudian undang-undang Itu sudah kita laksanakan Mengenai edukasi literasi gitu Oke Soalnya 3 tahun ini memang juga program Sudah diperjalan Sudah berjalan Program untuk literasi itu sendiri Nah kan kalau kita bicara tentang duta gitu Berarti kan akan ada Akan ada apa ya Akan ada Figur atau orang yang dipilih Di duta itu sendirinya Apakah mana juga bentuknya adalah Pemilihan seorang duta sendiri Atau seperti apa kan Ya pemilihannya Sudah pemilihan duta ini Jadi kita ada orang kina gitu Orang kina itu kan kita menentukan Mungkin kayak kita menentukan Kayak mereka itu lebih Aktif dalam hal berbicara Kemudian faksionalismnya bagus Atikurnya bagus Itu kan akumulasi dari keranjian pertama Kedataran gitu Kemudian masuk ke grand final Choosing to be the winner gitu Kita menjadikan winner itu Sebagai salah satu pilihan Yang memang Kita juga memusinkan gitu kan Sebenarnya pemilihan tersebut gitu Cuma kan kita Di dalam sebuah kompetisi itu Ada yang namanya Lost and win gitu Ada yang kalah Ada yang juga yang menang gitu Ini is the competition Kalau misalnya kita Kalau misalnya bukan kompetisi Pasti tidak akan ada Benda yang gila yang kalah gitu Di dalam kompetisi itu Padahal ada yang kalah gitu Namun kita juga Memulasi dari salat jena Pemilihan berdaftaran Hingga ke grand final Ada yang gila dan sebagainya Ketentukan nih Jawaian yang mana Di aktor yang sebagainya gitu Tentunya pengetahuannya juga Tidak akan nilai gitu Oke Berarti memang juga Setiap tahun akan dikilih Seorang duta Berarti sekarang sudah Duta yang ketiga Berarti setiap tahun Tuh kan ada duta yang terus Oleh sana akan bilang Bahwa orangnya juga ada Dan berapa kategori penelayan Mulai dari karantin Kemudian juga Dari tahap yang Di grand final Itu sendiri kan Apa sih yang jadi Kau ini tangan Seorang itu bisa dijadikan Seorang duta literasi Apa sih yang jadi Apanya ya Yang jadi tolku kurna Itu salah satunya adalah Contribution meditation For two-one-one Jadi kalau misalnya kita Tidak punya kontribusi Kepada masyarakat Itu percuma saja Dan saya rasa Pemilihan duta literasi Untuk yang komentar Itu yang menjadi WIPLINER itu Itu berdasarkan Pemimpusinya Cuma dia punya Public speaking yang bagus Cuma dia punya Eti yang bagus Tapi kalau misalnya Tidak mau berkontribusi Kepada masyarakat Tidak menolong pada masyarakat Atau anak-anak Yang sekitarnya Ya itu akan Cia-cia juga Pemilihan tersebut Dan kita butuh Anak yang aktif Dalam hal Hal tertibusinya Dalam hal Autoritasnya Kita butuh hal tersebut Jadi kita tidak hanya tidak butuh hanya pengetahuan tidak butuh kita hanya apa namanya tapi kita butuh yang namanya contribution to one another and to all the people betul segali karena memang politiknya adalah mampu untuk kontribusi kayak juga menjadi seorang dunia literasi kalau tidak bisa juga mengulatkan keinginan membaca mungkin ya paling mudahnya mungkin keinginan membaca dulu ya kalau kita bicara dengan klasik secara umum akan lebih luas nah ngomongin literasi secara umum dan luas saya tertarik karena juga sekarang ada Teh Putri di depan kita Duta Literasi Kabupaten Soekal Dumi tapi Teh Putri ini adalah di kategori lingkungan Duta Literasi Lingkungan saya tertarik kan literasi lingkungan itu seperti apa secara umum mungkin akan di luar ke Teh atau dulu deh untuk keterasi itu kan kita terdapat pertama winter ya ini adalah orang-orang yang tidak ada rakam intinya top 5 itu sudah juara kemudian ada juga juga kategori best of the best jadi juga kategori itu ketika mereka tanah dinap mereka itu sadar lingkungan oke ketika mereka sadar lingkungan akhirnya kan di telepon pasti ada yang sampah dan sebagainya gitu dan kita melihat itu saya rasa Putri ini punya jiwa kayak kebersihan dan sebagainya kemudian setelah itu harus di lingkungan juga ya cerita lingkungan yang sebut dan cerita lingkungan itu kalau misalnya kita lihat juga kan kalau misalnya di pelang dan sebagainya gitu jangan mengguang sampah sembarangan bukan salah satu lingkungan menjaga lingkungan gitu dan saya rasa operasi lingkungan ini berkaitan dengan hal tersebut gitu jadi kontribusinya bukan hanya mengenai bahasa Bukitulis betul mengenai lingkungan juga ada gitu mengenai kebodayaan juga ada pariisata juga ada jadi saya rasa untuk memilih Putri menjadi ruta lingkungan itu sudah baik dan benar gitu karena dia juga percinta lingkungan dan dia juga sadar lingkungan akan kebersihan juga maka dari itu kita alihkan untuk lutar kontriburi untuk mengapresiasi anak-anak yang mau untuk berkontribusi jadikan kalau misalnya kita udah memilih anak-anak satu winner ya udah winner nih tapi kan kita kasihan juga ya anak 40 finali kalau misalnya kita apresiasi dalam juara ruta kontriburi ya kasihan juga karena itu kita buat lutar kontriburi gitu oke putri saya tarif sama teteh untuk ngelola sedikit nih seorang duta literasi lingkungan gitu teteh ya ini bakal dipilih beberapa minggu yang lalu ya balik-baliknya mulia lalu ya dipilih ya nah teteh seorang duta literasi lingkungan gitu kan ini isu lingkungan adalah isu yang paling hangat dibahas oleh semua orang ngomongin tentang lingkungan gitu kan terutama juga dengan program go green gitu kan penghijauan kembali gitu teteh saya tertarik untuk ngomong sama teteh kudri teteh gitu kan apa sih yang teteh musuh dan teteh bawah menjadi seorang duta kategori literasi lingkungan itu sendiri mau ngapain kedepannya dan tadi apa nih programnya tentang lingkungan ya bukan secara ngomongin tentang literasinya tapi tentang lingkungannya sendiri mengapain tentang lingkungan oke baik isi menjawabnya mokas sebelumnya nanti kan saya akan menciptakan program kerja semindad terus kan saya akan mendatangi sekolah-sekolah beberapa sekolah nah mungkin disitu saya akan menghidupasikan tentang lingkungan bisa kan untuk menjaga kebersihan untuk agar sadar akan lingkungan mereka oke jadi memang juga yang paling utama itu yang paling simpel adalah mencinta lingkungan adalah dengan cara membuah sampah ketemu harapnya jadi paling simpel seperti itu oke mungkin juga akan terakhir dulu nih karena juga abis ini kita masih bakal ngobrol lagi disana-sana anak-anak-anak duta literasi bayinya terakhir deh harapan yang akan membawa untuk generasi muda untuk adik-adik kita semua ini apa sih yang akan membawa harapan ini ke depan untuk generasi muda untuk ke depannya sebenarnya kamu hidup itu untuk siapa dan kamu hidup itu untuk apa jadi kalau misalnya kamu hidup untuk reha-reha untuk kamu hidup untuk tujuan hidupmu dan jelas itu ya buat apa juga gitu jadi untuk generasi muda yang sekarang harus punya kesadaran dalam dirinya gitu kontribusi dan berdedikasi itu untuk apa dan tadi saya juga udah menyebutkan juga ya ketika saya remaja semua alas pekerjaan-pekerjaan juga ibu saya pernah mengagakkan kalau misalnya kamu punya kedenisan tinggi ya percuma gitu kalau misalnya tidak ada impact pada masyarakat terus ibu saya juga bilang saya bilang gitu dari 2019 saya ikut organisasi dan sebagainya ternyata saya sudah berdampak banyak ini kepada masyarakat gitu bahkan ketika saya mengunjungi sponsor dan sebagainya itu sudah di tangan saya dan maka dari itu setelah diberikan dari musim dan berdikasi itu artinya yang harus dijaga kemanapun kamu melangkah kemanapun kamu akan pokoknya kaki kamu dikunjat kemanapun itu kamu harus menjaga edika kamu karena cuma kamu punya pendidikan kalau tidak punya edika yang baik ya tidak akan dipandang di tinggi juga kepada masyarakat ya maka dari itu generasi jaman sekarang itu harus punya edika yang baik kemudian harus punya kontribusi yang baik dan berarti kasih edika yang baik gitu dan satu lagi nih kak bagi rasi-rasi muda bangga tengah kebawa orang tua kamu kalau misalnya orang tua kamu tidak bisa bangga dengan dirimu ya cuma juga kamu hidup buat hal-hal terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol dan juga habis ini kita masih bakal berbincang lagi nanti sahabat Racheo jadi terima kasih banyak sangat selamat bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa